Yara terganti hujan dengan intensitas lebat yang menggoyok kota Cambi Jumat Tinihari membuat kawasan Jalan Lirik Paltujuh kenali asam bawah kota baru Cambi digendangi air. Gendangan air sepanjang kurang lebih 200 meter riko sempat membuat aktivitas jalan terganggu. Hujan dengan intensitas lebat yang menggoyok kota Cambi pada Jumat Tinihari segera pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hingga pagi hari membuat kawasan Jalan Lirik Paltujuh kenali asam bawah kota baru Cambi digendangi air dengan ketinggian mencapai 30 hingga 50 cm tak sepanjang kurang lebih 200 meter. Berdasarkan pantauan Cek TV di lapangan, gendangan air juga tampak mengganggu pengguna jalan dan membuat aktivitas jalan menjadi macet. Banjir juga diperkirakan di karenokan anak sungai di sekitar jalan tersebut meluap dan juga derai nasi yang tidak berfungsi dengan baik. Dijelaskan oleh Sandi salah seorang walgo bahwa kawasan tersebut memang kerap terjadi banjir. Ketika turun, hujan dengan intensitas lebat, diarnya juga mengatukan bahwa derai nasi di area tersebut juga sempat dilakukan perbaikan oleh pemerintah namun demikian gendangan masih kerap terjadi. Hingga berita ikut di muat pihak PUPL Kota Cambi belum memberikan keterangan atas penyebab terjadinya gendangan air tersebut. Dijelaskan apagina, cek TV ngabak.